Ada banyak orang, traveling adalah aktivitas yang menyenangkan, banyak kenangan di dalamnya, termasuk kali ini bagaimana mengabadikan momen menikmati breakfast 3 in 1 di luar negeri, tepatnya di Den Haag, Belanda. Seperti apa ceritanya? Simak ya videonya! Assalamualaikum, traveling berasal dari bahasa Inggris yang beraktif perjalanan atau bepergian dalam konteks transportasi. Makna traveling adalah pengalaman perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan kita tentang dunia, mempelajari sejarah dan budaya dari tempat-tempat yang dikunjungi, dan memperdalam pemahaman kita tentang keragaman manusia. Traveling dapat memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari, mengurangi stres, dan merangsang kreativitas. Selain itu, dapat juga memperkuat hubungan sosial, memperluas jaringan, dan menciptakan kenangan yang berharga sepanjang hidup. Ya, kenangan itu kemudian diabadikan, dimasukkan ke Youtube seperti yang saya alami ini. Kali ini, kami traveling ke Belanda, diantaranya mengunjungi kota Den Haag, dan menginap di Hotel Marriott. The Haag Marriott Hotel, Hotel Bintang 4, yang berada di Jalan Johan de Wittland, 30-2517JR Den Haag. The Haag Marriott adalah hotel terbesar di Den Haag, dan terletak di antara pusat kota Den Haag dan pantai Seveningen. World Ford Convention Center dan Kunstmuseum Den Haag terletak tepat di sebelah hotel. Hotel ini memiliki berbagai fasilitas, gym, wifi gratis, eksekutif lounge, layanan kamar 24 jam, dan menawarkan menu breakfast ala Kartik Internasional. Meski sama-sama Marriott, tetap tidak bisa disamakan dengan Hotel JW Marriott Surabaya, yang merupakan hotel bintang lima, parkir mobil gratis. Tetapi, harga menginapnya lebih murah daripada The Haag Marriott Hotel di Den Haag, yang berbintang empat, dengan parkir berbayar 4 euro per jam, atau 26 euro per 24 jam, yang setara dengan 65 ribu per jam, atau 440 ribu rupiah per 24 jam. Perbedaan yang mencolok adalah mata uang yang dipakai, kalau di Surabaya pakai rupiah, sedang di Den Haag pakai euro. Sehingga tidak salah kalau banyak dari kita saat ke luar negeri sering mengupayakan penghematan dalam pengeluaran, termasuk dalam membeli makanan. Tempat bayaran parkir ada di mesin ini. Ini adalah suasana pintu masuk hotel dengan melalui pintu yang berputar. Begitu masuk lobby, di sebelah kiri disediakan minuman gratis infus water dengan dua variasi, yang sisi kiri jeruk, dan yang kanan apel dan semangka. Mumpung gratis minum, ah, karena kalau di kamar hanya disediakan gelas, minumnya langsung dari air kram. Ini adalah suasana kamar di Hotel Mario Den Haag. Ada handuk badan, handuk tangan, sabun, dan sampo dalam wadah khusus. Ada tisu, dua gelas kaca, tidak ada sikat gigi, shower cap, cotton bud, sisir, benang jarum jahit yang biasa diberikan di Hotel Indonesia. Di lemari sisi kiri ada hair dryer, lemari es, tampak kettler, dua cangkir, ada televisi, spring bed dengan selimut bulu angsa. Disediakan juga kopi, teh, gula dalam saset. Tidak ada sendok, hanya stik kayu untuk pengaduk dan tanpa botol minum. Pia Hotel mengklaim bahwa air keran aman untuk dikonsumsi. Ada kursi sofa, kemudian pandangan luar, tanpa jalanan di depan Hotel Marriott. Oh iya, setrika dan meja setrika dan safety box ada di lemari sisi kanan. Keluar dari kamar 712, lantai 7, menuju ke tempat breakfast, lantai dasar. Keluar dari li, nah belok kanan, ini adalah area breakfast-nya. Terima kasih telah menonton! Ini menu-nya, ada timun, ini dibakan ini. Nah aneka, aneka salat, aneka salat ini, terus salatnya. Ini yang enggak ada di edu, rasanya enggak enak. Ini butter, kemudian makarel, hanjiket, ini saya enggak berani ngambil. Yang ngambil hanya keju, ini keju, ini ada honey, ada kacang ya. Ada coklat, selai coklat. Ada coklat, selai coklat. Ini aneka. Blueberry, selai. Blueberry, selai scoberry. Selai apa ini? yang pir, yang sama, ada misis. Ada misis. Misis. Sama ya, misis semua. Selai bambilan dan kecil ini. Kita selai. Ada rambun. Ada rambun. Ada rambun. Ada rambun. Ada Rambun. Dia merupakan rambun. Ada rambun. Ini rambun. Rambun. ini dadar ini ham sosis kacang ini telur rebus, nah ini yang berani makan ini aneka ada saus ada tabasko ini ada peti ya ini ada kayak pancake ya, tapi nggak suka ada jahe iris, ada lemon tea untuk diiris, pilihan teh, jasmine, kamu mulut, bergurau, tambahnya teh, ada madu, aneka orange, aneka jus, ada jus orange, kerupakan jus, jeruk, ya, selama jeruknya tapi ini lebih kecil, ini itu jus, yang banyak sereal, ini sereal, ini yang model biji-bijian, ini juga biji-bijian, macam-macam sereal, ini kismis, ini kayaknya plem yang ada di bawah, ini pilih, ini nggak tahu, menggap lagi ya, susu kebeli, ini yoghurt yang plain, ini yoghurt yang stroberi, nah ini buah kesukaan, ya, kiwi, ada jeruk, ini jeruk mawa, ini potongan, ya, kapal, agur, kemudian nanas, nanas semangka, melon, ini semangkanya, ini mangkuk-mangkuknya, ini ada yang, buah yang masih utuh, ini buah apel, maksudnya, dan buat, nah, memasahkan, matahari, masak, ya, 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 jatuh ini croissant yang ada isinya galat dan ikan cereal gluten free ya gluten free gluten free ada granula crackers Sedangkan yang ini, krekes yang mengandung gluten Variasi keju diantaranya young cheese, old cheese, swiss cheese Ada saus tabasco yang agak pedas Saus original yang lebih masam dari saus di Indonesia Dan saus mustrat dari biji tanaman sesawi yang agak pedas Ini adalah minuman karbonasi, disebut juga sparkling water Yaitu minuman yang mengandung karbon dioksida dengan kandungan pH 3-4 yang sedikit asam Yang katanya bisa membantu melancarkan pergerakan saluran pencernaan Sekarang ini jam 8 lebih 40 menit Kalau di Indo jam 13 lebih 40 menit Sudah siang hari Tetapi di Denmark ini masih pagi Masih waktunya breakfast Ini adalah breakfast saya Aneka buah-buahan Terutama buah yang susah, yang mahal di Indo Kemudian Ini adalah susu almond dengan aneka cereal Lalu yang ini Ini yogurt dengan 3 rasa Plain Strawberry dan juga Plum Eh kok plum Apa ya Apa namanya lupa ya Oke Kita mulai ya Jadi ini kamera 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 mirror Sehingga Tampaknya saya makan tangan kiri Padahal ini tangan kanan saya Tangan kanan saya Jadi yang saya ambil hari ini Ini adalah buah kiwi Nah ya Makan kiwi yang banyak Untuk satu hari Untuk persediaan di perut selama satu hari Persediaan buah Makan buah Nah Kemudian ada jeruk Ini namanya Jeruk Trubis Jeruk ini yang Agak kejut Kalau ini Jeruk yang Ini agak manis Ya Ini menjadi jus 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 jeruk Saya ambil separuh saja Separuh gelas Gak usah banyak-banyak Nanti kalau kurang bisa ambil lagi Ada apel Buah apel potong Anggur Ini manas Terus ini Apa namanya itu Yang warna-warna Ada kuning Ada merah Ada hijau Apa-apa Nanti ya Nanti ya Ditulis disini ya Ada tomat Terus ambil kaju Ini kaju Ya Lalu Apa ini Rum butter Rum butter Nah ini rum butter Kemudian ini Ini Apa ya Ini ya Tuh Orang-orang Makan ini Jadi ikut-ikutan Makan Bismillahirrohmanirrohi Saya mau lihat Makanan mas Ini Ini Seperti kayak Di Indo ya Penasaran segar itu Yang biasa di supermarket Apelnya Apelnya Hmm Manis Ada satu yang Minta sebut Ini Ya Kelihatan Ini adalah Bawang putih Lanang Tidak tahu Gimana rasanya Hmm Gimana Masak seperti acar Jadi acar Enak juga ya Tapi Tidak boleh banyak-banyak Bisa mencapakan Bawang kulit Tidak enak Ini melon Melon Anggur Agunya manis Kecil Manis Sebentar Saya sambil sama ini Dengan sereal Sereal ini Saya nyokok Macem-macem Ini ada kiwi Yang sudah Sudah Dijadikan Manisan Tapi manis Karena Biasa manisan Nah Sekarang Saya mencobain Betul ini Apa namanya Dia Dijajarkan Dengan timun Kenapa Buat Dijajarkan Dengan timun Seperti Batang Terimang Makalan Apa Bengkowang Ini Bengkowang Tapi Rasa Seledri Atau Mungkin Ini Batang Seledri Tapi Tidak Batang Seledri Kok Besar-besar Kayak Gini Kiri 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 Nah Ternyata Ini Adalah Paprika Ini Warnanya Hijau Kuning Dan Merah Lupa Tadi Apa Nyebutnya Tadi Barusan Lihat Di Youtube Nah Yang Ini Apa Membedakan Membedakannya Adalah Kalau Yang Hijau Ini Diambil Saat Mentah Masih Mentah Lagi Batanya Rasanya Getil Kurang Manis Nah Kalau Yang Warnanya Kuning Seperti ini Nah Ini Mulai Masak Yang Masak Ini Kelebihannya Vitamin B C W A C Dan B 6 Lebih Banyak Jadi Ini Lebih Manis Coba Dirasakannya Yang Memang Kurang Getirnya Yang Merah Yang Merah Sama Dengan Di Indul Yang Masak Kurang Getirnya Tapi Kalau Manis Kurang Kurang Manisnya Ya Yang Bisa Habis Sudah Sudah Habis Serial Dengan Susu Amun Juga Habis Enggak Minum Jus Jeruk Alhamdulillah Habis Semua Tinggal Rum Butter Sama Cheese Ini Ya Rum Butter Sama Cheese Ini Nanti Digandeng Dengan Roti Habis Ya Kemudian Ada Pepper Lada Hitam Ini Untuk Jampuran Makan Telur Garam Nah Yang Ini Menu Yang Kedua Banyak Ya Kalau Tadi Buah-buahan Yang Sekarang Ini Adalah Karbo Dan Protein Yang Pertama Ini Kroisan Kroisan Plain Kroisan Tanpa Isi Ini Yang Saya Suka Ini Tidak Ada Di Indonesia Ada Sikroisan Tapi Tapi Tidak Seenak Ini Ini Krip Yang Ada Isinya Kurang Krip Saya Ambil Tiga Nah Terus Ini Ada Timun Ya Cuma Ini Merasakan Sebetulnya Bagian Dari Buah-buahan Dan Salat Yang Tadi Ya Nah Ini Saya Sudah Tanya Namanya Lid Yang Tadi Yang Ada Bunggolnya Ini Ini Daunnya Ini Katanya Namanya Lid Si Cari Di Google Ini Namanya Apa Ini Nah Ini Ada Telur Ambil Telur Tiga Ini Protein Tidak Berani Ambil Chicken Tidak Berani Ambil Sosis Dan Dan Dengan Aneka Saos Ini Saos Tadi Ya Saos Ini Juga Saos Jenis Saos Jadi Yang Merah Ini Terus Ini Ini Tubaku Tubaku Nah Ini Apa Ini Nanti Di Incipi Terus Ini Kayak Flah Kayak Salat Salat Kemudian Inwa Mencicipi Semangkanya Lagi Tadi Belum Ambil Semangka Nah Ini Ada Macem-macem Keju Ini Keju Yang Kotaan Ini Yang Namanya Cheese Cake Cheese Cheese Swiss Cheese Ini Adalah Yang 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 Cheese Dan Ini Ada Yang Old Cheese Ini Juga Anika Cheese Tidak Tau Ini Apa Namanya Cheese Tadi Yang Ambil Tapi Belum Dimakan Dan Ini Adalah Rome Butter Terus Kemudian Ini Misis Misis Dalam Kotak Terus Terus Tidak Jelas Bikinan Dari Amsterdam 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 The Wither Ini Kandungannya Kemudian Krikes Sesam Beet Roasted Sesam Seed Kaya Akan Serah Buatan Jerman Ini Kandungannya Terlalu Banyak Tidak Bisa Baca Tapi Ini Non Ano Bukan Gluten Free Bukan Gluten Free Saya Belum Ambil Gluten Free Ini Ada Lagi Biskuit Biskuit Pering Bikinan Nama Ini Bikinan Tulisannya Tidak Jelas Oke Yang Pertama Saya Mereview Rasa Kejunya Cisnya Ini Adalah Tadi Cis Yang Mudah Gimana Rasanya Bentar Cicipin Sama Dengan Cis Yang Diendo Nah Ini Tadi Young Cis Bagaimana Dengan Old Cis Old Cis Old Cis Cis Lebih Keras Lebih Keras Rasa Kejunya Lebih Terasa Bagaimana Dengan Yang Swiss Cheese Lebih Kenyal Lebih Kenyal Rasa Kejunya Tidak Sekuat Yang Old Cheese Bagaimana Dan Gaji Yang Kotak Kotak Ini Lebih Empuk Lebih Empuk Daripada Kejun Kejun Kelebaran Tadi Lebih Empuk Terus Oh Ya Enak Juga Ya Bersama Dengan Yang 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 Cheese Nah Kalau Yang Ini Ini Yang Ada Putih Putih Ini Lapisan Putih Ini Kejunya Warnanya Lebih Putus Daripada Yang Lainnya Lainnya Kudih Ini Putih Rasanya Kurang Kurang Enak Menurut Saya Ini Kejun Lama Ya Agak Enak Agak Apa Rasanya Agak Bau Bau Kurang Enak Saya Enggak Suka Justru Mungkin Orang Yang Ahli Biasa Makan Keju Enak Enak Sajanya Tapi Kalau Saya Keju Yang Seperti Enggak Enak Mungkin Ini Keju Yang Disimpan Lama Juga Tapi Mungkin Lebih Lama Daripada Old Cheese Dan Ini Adalah Room Butter Lalu Room Butter Beda Dengan Keju Ini Isinya Room Butter Jadi Nanti Campuran Untuk Makan Makan Kurisan Sekarang Mau Cicipi Kurisannya Saya Suka Kurisan Milih Yang Yang Gak Kosong Krikrik Renyah Ini Yang Saya Surah Yang Suri Didapatkan Kalau Di Endo Kalau Di Endo Itu Gak Sernyah Ini Hmm Ada Macam Macam Prision Yang Isi Saya Saya Milih Yang Plain Cukup Lebih Enak Ini Buah Buah Semangka Yang Sama Dengan Bu Indo Tapi Rasanya Gimana Manis Sekali Manis Sekali Taruh Warna Kayak Gini Di Indo Mungkin Gak Gitu Manis Tapi Manis Sekali Ini Telurnya Sudah Karena Enggak Busah Dipakai Garpung Jadi Saya Pakai Tangan Untuk Makannya Potong Dulu Potong Jadi Dua Baru Dikasih Black Pepper Biar Ada Rasanya Ditambahkan Dengan Salat Eh Salat Salat Garam Jadi Tuh Ya Ada Black Pepper Sama Garam Dicocok Sausnya Terasa Kecut Ini Saus yang Coklat Tadi Coklat Kecut Sekali Kali Saus yang Merah Ini Agak Manis Nah Yang Kayak Ada Misalnya Ini Ini Apa Sini Pedas Tabasko 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 Tadi Cahaya Tapi Ini Tidak Pedas Kalau Yang Salat Ini Warna Putih Oh Ini Salat Biasa Salat Biasa Ini Serial Ya Dengan Susu Almond Isinya Ada Kurma Ada Plam Mie Plam Terus Kemudian Biji Granola Nih Granola Lalu Ada Biji Biji Matahari Banyak Ini Sudah Campur Jadi Satu Latte Latte Macchiato Ini Enak Sekali Akhirnya Breakfast Habis Semua Tinggal Minum Susu Coklat Ini Suasana Di Luar Menuju Hotel Marriott Tidak Pakai JW Marriott Seperti Surabaya Marriott Aja Nah Disini Ada Jalan Untuk Sepeda Yang Ini Ya Di sebelah Kanan Itu Sedang Yang Sebelah Kiri Untuk Mobil Yang Berwarna Merah Ini Jalan Untuk Sepeda Sekarang Ini Hujan Berintik Berintik Beras Tapi Berintik Berintik Sebagai Gambaran Berikut Ini Kondisi Hotel JW Marriott Surabaya Di Kamar Disediakan Sabun Batang Untuk Washtafel Sower Cup Cotton Bat Saving Kit Calm Tooth Brush Kemudian Body Lotion Cuci Mulut Untuk Mandi Ada Kondisioner Body Wash Sampo Di Lemari Sisi Kanan Ada Sajada Safety Box Kemudian Di Sebelahnya Ada Setrika Meja Setrika Ada Setrika Kemudian Piyama Tidur Ada Sandal Tapi Terlewat Belum Ditunjukkan Ada Di Bagian Bawah Di Sisi Kiri Setelah Kamar Mandi Ada Air Minum Botol Dua Cangkir Dua Gelas Kemudian Minuman Saset Kopi Dkafein Creamer Untuk Tambahan Kopi Gula Putih Ada Juga Gula Merah Juga Ada Yang Kopi Kopi Biasa Kopi Java Espresso Lalu Teh Teh Dilma Dan Itu Ada Gula Pemanis Gula Di Bawahnya Ada Lemari Yang Berisi Lemari Es Ruang Kamar Ini Cukup Luas Selain Ada Springbed Juga Ada Kursi Sofa Dan Meja Kemudian Meja Belajar Kemudian Meja Untuk Televisi Dan Ada Bebek Dari Handuk Besar Dan Handuk Kecil Yang Berisi Ucapan Selamat Data Berikut Ini Suasana Resto Untuk Breakfast Begitu Begitu Masuk Sudah Disugui Oleh Plain Base Corner Yang Berisi Aneka Roti Dan Segala Makanan Abadi Saya Memesan Roti Gandum Dengan Isian Apokat Dada Dada Disini Aneka Buah Aneka Buah Dengan Sayuran Salat Kemudian Ada Sereal Pauji Yogurt Strawberry Plain Lideri Ada Aneka Susu Kemudian Roti Roti Kering Panjang Panjang Ada Zaitun Yang hijau Hitam Kemudian Ada Masakan Indonesia Indonesian Heritage Hayam goreng Kremes Kemudian Tari Tahu Telur Lodeh Kemudian Keringan Gorengan Gorengan Tahu Tempe Rempelok Ati Aneka Cuisine Back Bean Kemudian Tomat Yang Dipanggang Tentang Goreng Aneka Sambal Hingga Sembilan Sembilan Macam Sambal Kacang Panjang Sambal Mata Sambal Tempu Sambal Kecap Sambal Terasi Sambal Dabu Dabu Sambal Tomat Sambal Petih Sambal Pencit Ayam 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 Ketup 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 Banyak Isian Tersedia Sambal Ayam Sambal Ayam Telur Seledri Daun Grambang Kemudian Kurupuk Yang Di Sepulah Ada Bubur Ayam Dengan Perlengkapannya Kemudian Ada Teh Anekah Teh Dan Gula Menurut Buatan Kemudian Minuman Ada Kambuja Teh pache Jus melon Jus jeruk Jus semangka Brokoli Dan nanas Jus buah naga Ini Es krim Ini yang aneh Ada es krim Rasa pecel Maca Vanila Coklat Strawberry Jajanan Pasar Juga Disuguhkan Seperti Ini ya Esang goreng Kelanting Mendung Tiwul Roti kokus Tapi goreng Kucur Ketan hitam Bubur Sumsum Dan ini Ini Mie Mie Aneka Macam mie Dengan Kuahnya Kuah ayam Atau Tomyak Dengan Isiannya Bisa Milih Sendiri Ada Ikan goreng Tepung Kemudian Daging Bumbu Black Pepper Atau Bumbu Lada Hitam Mie gorengnya Sudah Hampir Habis ya Karena Memang Saya data Ini Sudah Terlambat Sudah Jam Sekitar Jam Setengah Sepuluan Ini Ada Indian Corner Ada Aneka Susi Dan Tetangganya Ada Macam-macam Sereal Hingga 6 Macam Makan Lebih Untuk Campuran Sereal Ada Susu Milk Yang Coklat Atau Yang Low Fat Ada Yang Soya Ada Yang Fresh Milk Strawberry Milk Variasi Yang Diberikan Banyak Sehingga Bisa Memilih Mana Yang Paling Disukai Nah Pesanan Saya Sudah Selesai Roti Gandum Dengan Apokat Di Atasnya Kemudian Ada Topping Buah Zaitun Dan Bit Ini Aneka Kroisan Donut Muffin Roti Waffle Sepertinya Kroisannya Tidak Serenyah Yang Di Belanda Kalau Ingin Roti Tawar Yang Dipanggang Juga Ada Tempat Pemanggang Atau Roti Yang Yang Hangat Roti Yang Hangat Sudah Juga Tersedia Ini Roti Apokat Pesanan Saya Ditambah Buah-buahan Cappuccino Untuk Menu Pertama Untuk Menu Yang Kedua Aneka Protein Dan Jus Brokoli Nanas Mari Kita Rayakan Anugerah Nikmat Makanan Dan Minuman Hadiah Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukuri Dengan Penuh Rasa Kagum Kenikmatan Tiada Tara Tiada Banding Sayuran Buah Yang Berwarna Warni Seperti Pelangi Hijau Merah Oranya Warnanya Mempesuna Di Dalamnya Terkandung Vitamin Dan Mineral Menyehatkan Tubuh Jasmani Rohani Tidak Hanya Sekedar Memuaskan Hasrat Diawali Dengan Basmala Lalu Setiap Suap Dan Tegukan Yang Kita Ambil Jangan Lupa Rasa Syukur Kita Hadirkan Alhamdulillah Tubuh Sehat Telah Membuat Kita Bisa Menikmatinya Terima Kasih Telah Mengikuti Video Ini Hingga Selesai Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!